Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan Salah siang firman Tuhan untuk saling menasihati Firman Tuhan pada sempatan sabat siang hari ini Yaitu berbicara tentang Jalan hidup umat Tuhan Jalan hidup umat Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kalau kita mari boleh bersama-sama merungkan Di dalam setiap perjalanan kehidupan setiap manusia Sesungguhnya setiap manusia Memiliki jalan hidupnya masing-masing Tetapi sesungguhnya Ada hal yang cukup luar biasa indah Dan luar biasa istimewa Dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan Sesungguhnya ada perbedaan Yang luar biasa Antara jalan hidup kita sebagai umat Tuhan Dengan jalan hidup orang-orang Di luar Tuhan Dan kalau hari ini kita sebagai umat Tuhan Kita boleh bersama-sama merungkan Kalau hari ini status kita adalah seorang umat Tuhan Atau sebagai umat Tuhan Sesungguhnya itu sebuah hal yang Begitu luar biasa indah dalam kehidupan kita Sebagai anak Tuhan Kalau status hari ini kita menyadari Betul bahwa kita adalah umat Tuhan Sesungguhnya itu adalah sebuah kemuliaan Satu buah kehormatan Yang begitu luar biasa indah Yang telah Tuhan berikan kepada kita Untuk itulah Kalau hari ini kita menyadari betul Bahwa kita adalah umat Tuhan Sesungguhnya kita juga harus Nantiasa boleh bersama-sama merenungkan Bagaimana sesungguhnya jalan hidup Sebagai umat Tuhan hari ini Yang harusnya kita boleh bersama-sama Perhatikan dalam kehidupan kita Kalau hari ini kita sekali lagi menyadari Bahwa kita adalah umat-umat Tuhan Kita mari boleh bersama-sama belajar Sesungguhnya ada hal yang luar biasa Dalam kehidupan kita Sebagai umat Tuhan hari ini Terkhususnya jalan hidup kita Sebagai umat-umatnya Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar Bagaimana sesungguhnya jalan hidup umat Tuhan Yang harusnya senantiasa kita ketahui Dan kita hari ini benar-benar perhatikan Dalam kehidupan kita Setiap apa yang hari ini kita lakukan Kita mari boleh bersama-sama belajar Dari seorang tokoh Alkitab Yang cukup ternama Dan cukup terkenal Dan kita sering juga mendengarkan tokoh ini Yaitu adalah Ayub Bagaimana sesungguhnya jalan hidup umat Tuhan Yang ke hari ini akan kita bersama-sama renungkan Dan kita pelajari dari seorang yang bernama Ayub ini Mari kita membuka dalam kitab Ayub Pasal yang ke satu Kita mari bersama-sama buka Di dalam kitab Ayub Pasal yang ke satu Kitab Ayub Pasal yang ke satu Ayub Pasal yang ke satu Ayat yang ke satu Ayat yang ke delapan Dan ayat yang ke sembilan Kitab Ayub Pasal yang ke satu Ayat satu ayat yang ke delapan Dan ayat yang ke sembilan Kitab Ayub Pasal yang ke satu Ayat yang ke satu Ada seorang laki-laki di tanah us Bernama Ayub Orang itu saleh dan cujur Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan Delapan Lalu bertanyalah Tuhan kepada Iblis Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub Sebab tiada seorang pun di bumi Seperti dia Yang dengan demikian saleh Dan jujur Yang takut akan Allah Dan menjauhi kejahatan Ayat yang ke sembilan Lalu jawab Iblis kepada Tuhan Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah Bapak Ibu Saudis-saudis yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kita mari boleh bersama-sama Merenungkan satu buah perkara Yang cukup luar biasa menarik Yang Alkitab catatkan Dalam kitab Ayub Pasal yang ke satu Ayat yang ke satu ini Dengan jelas dikatakan Ada seorang laki-laki di tanah us Bernama Ayub Orang itu saleh Dan jujur Ia takut akan Allah Dan menjauhi kejahatan Perhatikan Bagaimana semuanya Jalan hidup seorang pribadi Yang bernama Ayub ini Jalan hidup seorang umat Tuhan Yang bernama Ayub itu Begitu luar biasa Menarik sekali Alkitab mencatatkan Orang itu saleh Jujur Takut akan Allah Dan menjauhi kejahatan Perhatikan Jalan hidup daripada Ayub ini Saleh Jujur Takut akan Allah Menjauhi kejahatan Seakan-akan Kalau kita perhatikan Jalan hidup daripada Ayub Yang tercatat di ayat satu ini Mungkin biasa saja Mungkin biasa-biasa saja Tapi kalau kita perhatikan Baik-baik Sebenarnya Jalan hidup umat Tuhan Sangat luar biasa indah Dan sangat luar biasa mulia Karena apa? Karena Kalau kita perhatikan Baik-baik Jalan hidup umat Tuhan Ternyata Jalan hidup umat Tuhan Ternyata apa? Ternyata Selalu ada Yang memperhatikan Selalu ada Yang memperhatikan Mungkin bagi Ayub Dengan dia Hidup saleh Hidup jujur Takut akan Allah Biasa saja lah Tidak ada suatu hal Yang istimewa dan indah Tapi kalau kita perhatikan Baik-baik Sesungguhnya Di balik jalan hidupan Yang dijalani oleh Seorang yang bernama Ayub ini Sesungguhnya Jalan hidup daripada Ayub ini Sesungguhnya Saya katakan Sangat luar biasa indah Sangat luar biasa mulia Karena apa? Sekali lagi saya katakan Selalu ada Yang memperhatikan Atau menjadi pusat perhatian Bapak Ibu yang terkasih Dalam Tuhan Suisus Hari ini kadang kita sering berpikir Yang sering menjadi pusat perhatian Kita yaitu apa? Toko-toko orang terkenal Artis Pejabat pemerintah Mungkin Atlet yang sekarang Atlet yang sekarang lagi Kita hari ini Berterima kasih kepada Atlet kita yang telah Mengharumkan nama bangsa negara kita Di kancah Ya olimpiade Tapi disini kita mari Boleh bersama-sama Merenukan Dari seorang pribadi Yang bernama Ayub ini Sesungguhnya Boleh mengingatkan kepada kita Bagaimana sesungguhnya Jalan hidup kita Sebagai umat Tuhan Kalau hari ini Hidup kita salah Kalau hari ini Hidup kita benar Kalau hari ini Hidup kita baik Kalau hari ini Hidup kita Menjauhi kejahatan Dan takut akan hal Sesungguhnya Mungkin Kita berpikir Gak ada yang perhatikan kita Gak ada yang melihat kita Sesungguhnya Kalau kita perhatikan Dan kita amati Dari seorang pribadi Yang bernama Ayub ini Sesungguhnya Jalan hidup Daripada seorang umat Tuhan Yang bernama Ayub ini Ternyata Sekali lagi saya katakan Menjadi pusat perhatian Atau Selalu ada Yang memperhatikan Siapakah Yang memperhatikan Jalan hidup Daripada Ayub ini Sesungguhnya Sangat luar biasa Kalau kita bersama-sama Amati Dan kita bersama-sama Perhatikan Bagaimana Jalan hidup Umat Tuhan Yang bernama Ayub ini Ayub begitu Diperhatikan Ayub banyak Yang memperhatikan Siapakah Yang memperhatikan Jalan hidup Daripada Ayub ini Perhatikan yang pertama Siapakah Yang memperhatikan Jalan hidup Daripada seorang Ayub ini Dalam ayat yang Kedelapan Dicatatkan Lalu bertanyalah Tuhan kepada Iblis Apakah Engkau Memperhatikan Hambaku Ayub Perhatikan disini Mungkin Umat-umatnya Ingat Ingat baik-baik Ada Pribadi Yang selalu Memperhatikan Kita Yang pertama Yaitu Siapa Yang memperhatikan Kita Yaitu Tuhan Yesus Allah kita Bapak Ibu Seperti halnya Yang Tuhan Katakan Di ayat Yang kedelapan Tadi Bagaimana Allah Begitu Memperhatikan Hidup Daripada Seorang Umatnya Yang bernama Ayub ini Sehingga Dia berkata Apa Apakah Engkau Memperhatikan Hambaku Ayub Sebab Tiada Seorangpun Di bumi Yang seperti Dia Yang hidupnya Demikian Saleh Jujur Takut Akan Allah Dan Menjauhi Kejahatan Ternyata Apa yang Dilakukan oleh Ayub Benar-benar Di mata Tuhan Sangat Begitu Luar Biasa Istimewa Bapak Ibu Oleh Ketulah Hari Ini Kita Mari Bersama Sama Belajar Kalau Hari Ini Kita Mungkin Merasa Ya Gak Ada Yang Memperhatikan Kita Gak Ada Yang Memperhatikan Kehidupan Kita Perhatikan Apa yang Firman Tuhan Katakan Sesungguhnya Jalan Hidup Kita Setiap Umat Tuhan Sesungguhnya Kita Orang-orang Yang Sangat Istimewa Di mata Tuhan Sehingga Allah Selalu Memperhatikan Bapak Ibu Dan Saudara Semuanya Dan Memperhatikan Saya Serah Pribadi Oleh Itulah Kalau Hari Ini Kita Menyadari Betul Allah Memperhatikan Kita Allah Memperhatikan Kita Maka Seharusnya Kita Boleh Nanti Belajar Menjalani Hidup Seperti Siapa Menjalani Hidup Seperti Hanya Ayub Kalau Hari Ini Kita Menyadari Betul Bahwa Sukunya Ada Pribadi Yang Sedang Memperhatikan Kita Ada Pribadi Yang Sedang Mengawasi Kita Mengamat Amati Kita Yaitu Tuhan Sang Penguasa Dan Sang Pemilik Hidupan Kita Maka Seharusnya Kita Boleh Bersama Sama Belajar Menjalani Hidup Seperti Hanya Umat Tuhan Yang Bernama Ayub Ini Yaitu Apa Kita Mencatkan Dengan Jelas Menjalani Hidupnya Dengan Baik Dan Benar Terlepas Mungkin Dia Tidak Memusingkan Orang Lain Memperhatikan Dia Atau Tidak Tapi Dia Menyadari Betul Ternyata Allah Begitu Mengamati Dia Allah Begitu Memperhatikan Hidup Dia Sehingga Dicatkan Dengan Jelas Tidak Ada Seorang Pun Di Bumi Yang Hidupnya Seperti Hanya Ayub Bap Jadi Kita Melihat Dalam Hidup Kita Sebagai Umat Tuhan Ini Sebenarnya Hal Yang Luar Biasa Indah Yang Terjadi Dalam Kidupan Seorang Umat Tuhan Yang Bernama Ayub Ketika Menjalani Hidupnya Dengan Baik Dan Benar Dengan Salih Jujur Takut Akan Allah Menjauhi Kejahatan Ternyata Ayub Tidak Sia Sia Menjalani Hidupnya Yang Demikian Karena Tuhan Ternyata Memperhatikan Dia Dan Yang Luar Biasa Sekali Yaitu Allah Begitu Mengakumi Dia Dan Justru Alkitab Jumlah Bagaimana Allah Juga Menyanjung Memuji Pribadi Seorang Yang Bernama Ayub Di Hadapan Siapa Di Hadapan Iblis Tidak Ada Seorang Pun Di Bumi Yang Seperti Ayub Umat Ini Bapak Ibu Yang Terkasih Dalam Tuhan Yisus Inilah Semuanya Yang Kita Mari Boleh bersama Sama Belajar Kalau Kita Menyadari Bahwa Allah Hari Ini Sedang Mengawasi Kita Memperhatikan Kita Maka Bersyukurlah Kita Hari Ini Bapak Ibu Karena Sesungguhnya Kita Lebih Daripada Siapa Lebih Daripada Orang-orang Terkenal Lebih Daripada Mungkin Orang-orang Yang Luar Biasa Banyak Disanjung Kuji Oleh Manusia Bada Bum Karena Ternyata Allah Selalu Memperhatikan Kehidupan Kita 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 Menyadari Bahwa Tuhan Sesungguhnya Sedang Memperhatikan Kita Sekali lagi Kita Boleh Belajar Memiliki Satu Buah Sikap Semat Hidup Seperti Hanya Yang Dimiliki Oleh Seorang Pemasmur Bagaimana Pemasmur Di dalam Kitab Masmur Pasal 139 Ayat Yang Ke 23 Dan Ayat Yang Ke 24 Mengatakan Apa Kita Bersama-sama Membuka Dalam Kitab Masmur Pasal 139 Ayat Yang Ke 23 Dan 24 Ayat Yang Ke 23 Selidikalah Aku Ya Allah Dan Kenalah Hatiku Ujilah Aku Dan Kenalah Pikiran Pikiranku Ayat Yang Ke 24 Lihatlah Apakah Jalanku Serong Dan Tuntunlah Aku Di Jalan Yang Kekal Kita Lihat Bagaimana Sesungguhnya Pemasmur Menyadari Betul Bahwa Jalan Hidup Setiap Umat Tuhan Selalu Menjadi Pusat Perhatian Tuhan Oleh Ketulah Kalau Kita Menyadari Bahwa Kita Menjadi Pusat Perhatian Tuhan Maka Kita Harus Nanti Semangat Spirit Dalam Kehidupan Kita Selalu Berseru Selalu Berdoa Selalu Berharap Kepada Tuhan Agar Tuhan Selalu Menjaga Selalu Menyelidiki Selalu Mengenal Hati Dan Menguji Pikiran Kita Ini Semua Yang Harus Selalu Kita Panjatkan Kepada Tuhan Kiranya Apa Tuhan Menguji Dan Mengenali Segala Pikiran Pikiran Yang Ada Dalam Kedupan Kita Karena Pikiran Pusat Kedupan Kita Setiap Manusia Kalau Pikiran Kita Bersih Maka Jalan Hidup Kita Bersih Kalau Pikiran Kita Benar Maka Jalan Hidup Kita Benar Kalau Pikiran Kita Suci Maka Hidupan Kita Pun Akan Suci Tapi Kalau Pikiran Kita Buruk Pikiran Kita Jahat Pikiran Kita Akan Buruk Dan Jelek Adanya Kalau Pikiran Kita Jorok Maka Kedupan Kita Pun Akan Jauh Daripada Yang Namanya Kata Kekudusan Hidup Oleh Itulah Bapak Ibu Yang Terkasih Dalam Tuhan Yesus Mari Kita Mau Bersama Membelajar Memiliki Satu Buah Semangat Seperti Apa Yang Dikatakan Oleh Penulis Kitab Mas Muri Bahwa Allah Memperhatikan Kita Tuhan Sedang Agar Tetap Benar Agar Tetap Bersih Dan Agar Tetap Memuliakan Nama Tuhan Allah Kita Dengan Apa Dengan Selalu Berdoa Memohon Kepada Tuhan Agar Tuhan Selalu Menguji Apa Yang Ada Dalam Pikiran Kita Selalu Mengenal Apa Yang Ada Dalam Hati Kita Dengan Demikian Jika Ada Pikiran Kita Yang Jahat Pikiran Kita Yang Buruk Yang Najis Dan Tidak Benar Kita Berharap Tuhan Selalu Menguduskan Menyucikan Dan Meluruskan Sehingga Langkah Hidupan Kita Akan Tetap Berjalan Di Jalan Yang Kekal Tetap Berjalan Di Jalan Kebenaran Yang Membawa Kita Kepada Apa Keselamatan Hidup Bapak Inilah Segunya Yang Harusnya Kita Boleh Bersama Sama Belajar Kalau Kita Menyadari Betul Bahwa Jalan Hidup Kita Sedang Diperhatikan Oleh Tuhan Maka Sekali Yang Pertama Yang Harus Kita Ingat Mari Kita Selalu Menjaga Setiap Jalan Langkah Hidupan Kita Agar Tetap Benar Agar Tetap Bersih Dan Agar Tetap Senantiasa Berjalan Di Dalam Kebenaran Dari Tuhan Karena Apa Itulah Yang Membuat Hidup Kita Senantiasa Memuliakan Nama Tuhan Dan Allah Pun Akan Berkenan Kepada Kita Dan Allah Pun Akan Dalam Setiap Hidupan Umat Dan Yang Kedua Bagaimana Sungguhnya Kalau Kita Menyadari Betul Bahwa Jalan Hidup Kita Diperhatikan Oleh Allah Selain Kita Menjaga Jalan Hidup Kita Tetap Benar Dan Bersih Yang Kedua Mari Kita Boleh Merenungkan Seperti Apa Yang Alkitab Katakan Di Dalam Kitab Ayu Pasal Satu Ayat Yang Kesatu Tadi Ia Takut Akan Allah Ia Takut Akan Allah Sekalipun Ayub Tidak Menyadari Bahwa Sesungguhnya Ada Pribadi Yang Memperhatikan Dia Tidak Melihat Ada Pribadi Yang Memperhatikan Dia Tapi Kita Mengatakan Bagaimana Sesungguhnya Jalan Hidup Ayub Sangat Luar Biasa Indah Sangat Luar Biasa Mulai Itu Apa Tetap Hidup Takut Akan Allah Bapak Ibu Yang Terkasih Dalam Tuhan Kita Dulu Pernah Melihat Satu Buah Iklan Televisi Tentang Ketaatan Menjalankan Yang Namanya Peraturan Lalu Lintas Disitu Ada Seorang Pengendara Mobil Ada Satu Buah Marka Jalan Tanda Jalan Tidak Boleh Dilarang Puter Balik Kemudian Si Pengendara Mobil Ini Lihat Kanan Kiri Tengok Kanan Kiri Tidak Ada Polisi Tidak Ada Polisi Yang Memperhatikan Ternyata Setelah Dia Puter Balik Polisinya Sembunyi Di Balik Pohon Kemudian Tiba-tiba Dia keluar Dan Kemudian Stop Kemudian Ditanya Anda tahu Kesalahannya Anda Iya Tapi Tadi Saya Tidak Lihat Ada Bapak Makanya Saya Puter Balik Karena Tidak Ada Bapak Maka Saya Puter Balik Tidak Melihat Anda Dalam Hidup Kadang Kita Semua Tuhan Mentang Mentang Tidak Ada Yang Mengawasi Tidak Ada Yang Melihat Tidak Ada Yang Perhatikan Akhirnya Hidup Kita Seenaknya Saja Akhirnya Hidup Kita Semau Kita Saja Bapak Ibu Yang terkasih Dalam Tuhan Tuhan Perhatikan Baik Jalan Hidup Umat Tuhan Diperhatikan Oleh Tuhan Ada Yang Memperhatikan Kita Ada Yang Mengawasi Kita Untuk Itu Lesung Kita Mari Boleh Bersama Belajar Jangan Hidup Kita Takut Dan Hormat Kepada Tuhan Karena Ada Yang Mengawasi Kita Di depan Saya Ada Kamera Sebelum Bapak Masuk Kalau Lewat Pintu Aula Gereja Juga Ada Kamera Perhatikan Baik Kadang Mengawasi Kita Yang Sedang Mengintai Kita Padahal Kamera Itu Belum Tentu 24 Jam Bisa Mengawasi Kita Ya Kalau Listriknya Nyala Terus Ya Kalau Listriknya Itu Biar Repet Ketika Kita Melakukan Yang Namanya Kekeliruan Kesalahan Ya Tidak Terekam Tertangkap Dengan Kamera Tersebut Tapi Itu Perkara Yang Kita Boleh Bersama Ingat Pes Sesungguhnya Ada Kamera Atau Tidak Ada Kamera Di Depan Kita Hari Seperti Hanya Di Depan Saya Ada Kamera Ingat Baik Ada Kamera Yang Lebih Canggih Yang Sedang Mempengawasi Kita Setiap Detik Setiap Waktu 24 jam Mengawasi Bapak Ibu Semuanya Dan Mengawasi Saya Serah Iban Itu Siapa Mata Tuhan Yang Selalu Mengawasi Kita Perhatikan Kita Dan Kalau Kita Menyadari Betul Bahwa Sesungguhnya Allah Mengawasi Kita Maka Seyoganya Kita Musoleh Boleh Belajar Memiliki Satu Buat Tekad Hidup Takut Dan Hormat Kepada Tuhan Takut Dan Hormat Kepada Tuhan Dan Orang Yang Takut Dan Hormat Kepada Tuhan Kita Mencatkan Dalam Kitab Amsal Pasal Yang Kedelapan Ayat Yang Ketiga Belas Bagaimana Penulis Kitab Amsal Mengingatkan Kepada Kita Mari Bersama Sama Membuka Dalam Kitab Amsal Pasal Delapan Ayat Yang Ketiga Belas Amsal Pasal Delapan Ayat Tiga Belas Takut Akan Tuhan Ialah Membenci Kejahatan Aku Benci Kepada Kesombongan Kecongkakan Tingkah Laku Yang Jahat Dan Mulut Yang Penuh Tipu Muslihat Inilah Yang Diingatkan Oleh Penulis Kitab Amsal Kalau Hari Ini Kita Benar Benar Umat Tuhan Yang Begitu Takut Dan Hormat Kepada Tuhan Karena Allah Mengawasi Kita Sedang Mengawasi Kita Maka Kita Harusnya Belajar Untuk Membenci Kejahatan Seperti Apa Yang Dikatakan Oleh Firman Tuhan Dalam Kitab Ayub Tadi Pasal S1 Ia Menjauhi Kejahatan Kejahatan Yang Dijauhi oleh Seorang Pribadi Yang Bernama Ayub Yaitu Kesombongan Bapak Ibu Kesombongan Itulah Sesungguhnya Kejahatan Yang Paling Tidak Disukai Oleh Tuhan Dan Dibenci Oleh Tuhan Yaitu Kesombongan Kecongkakan Kesombongan Atau Kecongkakan Itu Satu Hal Yang Sangat Tidak Disukai Oleh Tuhan Dan Di Mata Tuhan Itu Adalah Salah Satu Daripada Tujuh Dosa Yang Mematikan Dalam Hidup Yaitu Apa Kesombongan Atau Kecongkakan Hari Ini Dalam Hidup Kita Dosa Ini Yang Pertama Adalah Nenek Moyang Kita Dan Dosa Ini Ada Sebelum Nenek Moyang Kita Jatuh Menimpa Siapa Menimpa Malekah Tuhan Yang Akhirnya Tuhan Usir Dari Taman Dari Sorga Oleh Karena Kesombongannya Malekah Tuhan Ini Maka Jadilah Iblis Dialah Si Lucifer Bagaimana Oleh Karena Kecongkakannya Kepongkahannya Merasa Dirinya Cantik Merasa Dirinya Memiliki Kuasa Akhirnya Ia menjadi Angkuh Menjadi Sombong Dan Tinggi Hati Maka Kemudian Allah Melemparkan Dia Dari Sorga Kemudian Turun Ke Bumi Dan Kemudian Ia Mencoba Siapa Nenek Moyang Kita Dan Ternyata Sukses Cobaannya Yaitu Apa Salah Satunya Yaitu Satu Buah Perkatan Yang Membangkitkan Kesombongan Dan Keangkuhan Hidup Kalau Kau Makan Buah Pengetahuan Baik Dan Matamu Akan Terbuka Dan Kau Akan Mengetahui Segala Suatu Yang Baik Dan Tidak Dan Kau Akan Seperti Allah Perhatikan Baik Baik Kau Akan Seperti Allah Dan Itu Semuanya Yang Menyeret Nek Moyang Kita Akhirnya Jatuh Kedalam Dosa Dan Akibatnya Apa Mereka Harus Menerima Hukuman Dan Kita Menerima Akibatnya Konsekuensinya Dari Dosa Yang Dilakukan Oleh Nek Moyang Kita Karena Kesombongan Dalam Hidupan Dan Kita Pun Hari Ini Boleh Bersama Samb Belajar Kesombongan Sudah Ada Di Dalam Hidupan Kita Setiap Umat Tuhan Untuk Itulah Kita Mau Mawas Diri Kita Nanti Berjaga Jaga Agar Apa Agar Kita Tidak Terjerat Tidak Dikuasai Oleh Yang Namanya Kesombongan Dan Keangkuan Hidup Dalam Hidupan Kita Sehebat Apapun Kita Tetaplah Kita Harus Mengakui Kehebatan Tuhan Allah Semulih Apapun Kita Tetap Kita Tidak Lebih Baik Daripada Kemuliaan Allah Mari Kita Nanti Seboleh Belajar Untuk Apa Rendah Hati Karena Tuhan Yesus Allah Kita Juga Telah Memberikan Satu Buah Teladan Yang Luar Biasa Indah Dalam Di depan Kita Yaitu Apa Tentang Kerendahan Hati Karena Itulah Semuanya Sifat Daripada Allah Kita Yaitu Bagaimana Ialah Pribadi Yang Begitu Luar Biasa Rendah Hati Semasa Hidupnya Dalam Dunia Menjalankan Tugasnya Ia Tidak Pernah Merasa Angkuh Ia Tidak Pernah Merasa Sombong Sekalipun Ia Pernah Di Uji Oleh Iblis Ketika Ia Ada Menangkap Engkau Sehingga Kakimu Tidak Terantuk Kepada Batu Bagi Yesus Itu Satu Perkara Yang Mudah Tapi Al kita Mencahkan Ia Tidak Menuruti Ia Tidak Terjebak Oleh Jebakan Daripada Si Jahat Yaitu Dengan Jebakan Kesobongan Dan Keankuan Hidup Sekalipun Ia Mampu Sekalipun Ia Bisa Ia Tidak Mau Mempertonton Mempertunjukkan Jati Dirinya Hari Ini Pun Kita Boleh Bersama Sambelajar Ini Semuanya Orang Yang Takut Akan Tuhan Yaitu Orang Yang Membenci Kejahatan Dengan Jalan Apa Menjauhi Yang Namanya Kesobongan Dan Kecongkakan Dan Tingkah Laku Yang Tidak Baik Atau Yang Jat Kita Harus Menghindari Kita Menjauhi Yang Namanya Segala Perbuatan Perbuatan Yang Tidak Baik Perbuatan Perbuatan Yang Sangat Begitu Luar Biasa Merugikan Tuhan Merugikan Orang Banyak Dan Merugikan Diri Kita Sediri Dan Selanjutnya Yaitu Bagaimana Kita Membenci Yang Namanya Apa Ya Murut Yang Penuh Dengan Tipu Muslihan Yang Di Luarnya Dan Di Dalamnya Itu Tidak Selaras Di Luarnya Begitu Luar Biasa Manis Tetapi Belum Tentu Di Dalamnya Itu Indah Bisa Terjadi Di Luarnya Itu Manis Di Dalamnya Pahit Sekali Jadi Hari Ini Kita Semua Tuhan Allah Melihat Sampai Kemana Ke Hati Pikiran Kita Apa Yang Hari Ini Ada Di Dalam Pikiran Dan Hati Kita Sesungguhnya Allah Melihat Dan Mengawasi Untuk Itulah Mari Kita Takut Dan Hormat Kepada Tuhan Maka Allah Akan Menyatakan Kasihnya Kepada Tuhan Kalau Hari Ini Allah Mengawasi Bapak Ibu Semuanya Kalau Hari Tuhan Mengawasi Memperhatikan Kita Selain Kita Harusnya Takut Dan Hormat Kepada Tuhan Yang Ketiga Yaitu Apa Kita Harus Belajar Yaitu Apa Sepenuhnya Percaya Kepada Tuhan Kita Harus Belajar Untuk Sepenuhnya Percaya Kepada Tuhan Kalau Hari Ini Kita Sadar Dan Kita Yakin Dan Percaya Bahwa Tuhan Mengawasi Kita Semuanya Harusnya Harusnya Kita Sebagai Umat Tuhan Kita Harusnya Apa Kita Tenang Kita Tenang Kita Tidak Perlu Khawatir Kita Tidak Perlu Cemas Karena Ada Pribadi Yang Sedang Mengawasi Kita Ada Pribadi Yang Sedang Memperhatikan Kita Untuk Itulah Harusnya Kita Selalu Boleh Belajar Untuk Percaya Dengan Sungguh Sungguh Kepada Tuhan Allah Kita Karena Dia Sedang Memperhatikan Untuk Itulah Penulis Kitab Masmur Juga Mengingatkan Gemara Kita Dalam Kitab Masmur Pasal Yang Ketiga Puluh Satu Ayat Yang Kenam Dan Ayat Yang Ke Empat Belas Masmur Pasal Yang Ketiga Puluh Satu Kitab Masmur Pasal Tiga Puluh Satu Ayat Ayat Ketujuh Kalau Dalam Alkitab Fisik Ayat Yang Ketujuh Kalau Dalam Alkitab Elektronik Ayat Yang Ke Enam Kitab Masmur Pasal Yang Ketiga Puluh Satu Ayat Yang Ketujuh Dalam Kitab Alkitab Fisik Ayat Yang Ketujuh Engkau Benci Kepada Orang Orang Yang Memuja Berhala Yang Sia Sia Tetapi Aku Percaya Kepada Tuhan Ayat Yang Ke 14 Ayat 14 Sebab Aku Mendengar Ayat Yang 15 Sorry Tetapi Aku Percaya Kepadamu Aku Percaya Ya Tuhan Aku Berkata Engkau Allah Alaku Semuanya Firman Tuhan Mencatkan Bagaimana Penulis Kitab Masmur Yaitu Raja Daud Di Masmurnya Di dalam Pasal Yang 31 Ayat Yang Ketujuh Dan Ayat Yang Ke 15 Di Dalam Alkitab Fisik Mencatatkan Dengan Jelas Bagaimana Tuhan Membenci Kepada Orang Orang Yang Memuja Yang Percaya Kepada Siapa Kepada Berhala Kesiasiaan Allah Sangat Membenci Umat Umat Yang Lebih Mempercayakan Hidupnya Kepada Berhala Kesiasiaan Tetapi Allah Begitu Mengasih Orang Umat Umat Yang Percaya Kepada Dia Dengan Sepenuh Hati Hari Dalam Hidupan Kita Kita Boleh Bersama Sama Renungkan Kadang Kalau Ditanya Siapakah Yang Percaya Kepada Tuhan Pasti Kita Yang Mengaku Diri Sebagai Anak Tuhan Umat Tuhan Kita Berkata Iya Saya Percaya Kepada Tuhan Tapi Hakikatnya Kepercayaan Hari Ini Keluar Dari Mulut Bibidah Kita Kadang Kita Kadang Lebih Suka Dan Percaya Kepada Siapa Ya Kepada Hal-hal Yang Lebih Menjanjikan Yang Lebih Menguntungkan Daripada Kita Meyakini Dan Mempertahankan Keyakinan Kita Kepada Tuhan Insya Allah Kita Untuk Itulah Penulis Kitab Masmur Mengingatkan Kepada Kita Engkau Benci Kepada Orang-orang Siapa Orang-orang Bisa Juga Umat Tuhan Yang Lebih Memuja Yang Lebih Berhala Kesiasaan Hari ini Tidak Sedikit Dalam Hidupan Kita Kadang Sadar Tidak Sadar Kita Masih Percaya Kepada Hal-hal Yang Bersifat Tahayul Bapak Ibu Pernahkah Kita Terjebak Dengan Hal Yang Demikian Sadar Kadang Kita Lebih Suka Percaya Kepada Hal Yang Bersifat Tahayul Ini Yang Sering Kita Perhatikan Dalam Hidupan Kita Sadar Nggak Sadar Kita Sering Terjebak Dalam Hal Yang Demikian Status Umat Tuhan Tetapi Berbicantang Yang Namanya Kepercayaan Kadang Kita Lebih Suka Percaya Dengan Hal-hal Yang Bersifat Tahayul Kalau Sudah Hal Itu Terjadi Dalam Hidupan Kita Maka Saya Firman Tuhan Ini Juga Tergenapi Dalam Hidupan Kita Itu Apa Bukannya Allah Mengasih Kita Bukannya Allah Mencintai Kita Justru Allah Sangat Membenci Kita Karena Apa Kita Lebih Percaya Dengan Hal-hal Yang Bersifat Tahayul Dalam Hidupan Kita Sehari-hari Sadar Nggak Sadar Kita Hidup Dan Kita Tinggal Di Dalam Dunia Ini Kita Diklilingi Oleh Yang Namanya Serita-serita Dongeng-dongeng Yang Bersifat Tahayul Yang Lebih Mengarahkan Mencondongkan Pikiran Dan Kepercayaan Kita Kepada Apa Kepada Berhala Selat Langsung Bapak Ibu Masih Percaya Hari 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 Baik Dan Hari Yang Buruk Ini Satu Hal Yang Sering Terjadi Di Bepan Kita Oh Ini Misalnya Matinya Tanggal Sekian Hari Oh Jangan Nanti Kalau Bisa Malam Hari Jangan Sore Hari Jangan Malam Hari Takut Nanti Membawa Imbas Yang Buruk Kita Kadang Masih Suka Percaya Dan Hal-hal Yang Demikian Mari Kita Supima Tuhan Kita Boleh Belajar Untuk Apa Belajar Mempercaya Tuhan Dengan Sepenuh Hati Hidup Menjadi Umat Tuhan Yang Sejati Bukan Hidup Di Dalam Hidupan Yang Ada Berjalan Di Dua Perahu Satu Kaki Di Perahu Kanan Satu Kaki Kita Di Perahu Yang Sebelah Kiri Maka Kita Akan Terbalik Dan Akan Terjatuh Dan Akhirnya Kita Sendiri Kita Boleh Belajar Seperti Apa Yang Dikatakan Pemasmur Ini Sekalipun Banyak Orang Yang Lebih Percaya Yang Namanya Berhala Aku Pemasmur Percaya Kepada Tuhan Dan Dijelaskan Di Ayat Yang 15 Tadi Tetapi Aku Kepadamu Aku Percaya Ya Tuhan Aku Berkata Engkolah Allah Ini Sesungguhnya Yang Luar Biasa Hari Ini Harusnya Menjadi Bagian Dalam Kedupan Ada Yang Mengawasi Kita Yaitu Tuhan Yus'ala Kita Maka Mari Kita Boleh Bersama Sama Belajar Kita Harus Menjaga Jalan Hidup Kita Agar Tak Benar Di Jalan Kebenaran Kita Harus Belajar Untuk Hidup Takut Dan Belajar Untuk Percaya Kepada Tuhan Dan Tidak Lagi Hidup Di Dalam Kebimbangan Firman Tuhan Matan Apa Dalam Kitab Yaakobus Orang Yang Bimbang Sama Seperti Hanya Orang Yang Diombang Ambingkan Oleh Gelombang Laut Tidak Ada Ketetapan Hati Tidak Ada Yang Namanya Keyakinan Yang Pasti Karena Hidup Di Dalam Yang Namanya Kebimbangan Mari Kita Boleh Belajar Kalau Kita Hari Menyadari Betul Allah Mengawasi Kita Dan Hidup Kita Baik Dan Benar Maka Apa Yang Terjadi Perhatikan Dalam Kitab Ayub Ketika Hidup Ayub Saleh Jujur Takut Akan Allah Menjauhi Kejahatan Apa Yang Terjadi Perhatikan Baik Dalam Nasir Mantuan Dalam Kitab Ayub Pasal Yang Kesatu Ayat Yang Kesembilan Dan Ayat Yang Kesepuluh Ayub Pasal Yang Kesatu Ayat Yang Kesembilan Dan Ayat Yang Kesepuluh Ayub Pasal Yang Kesatu Ayat Sembilan Dan Ayat Sepuluh Lalu Jawab Iblis Kepada Tuhan Apakah Dengan Tidak Mendapat Apa Apa Ayub Takut Akan Allah Sepuluh Bukankah Engkau Yang Membuat Pagar Sekeliling Dia Dan Rumahnya Serta Segala Yang Dimilikinya Apa Yang Dikerjakannya Telah Kau Berkati Dan Apa Yang Telah Dimilikinya Makin Bertambah Di Negeri Itu Perhatikan Bapak Ibu Buah Dari Apa Yang Dikerjakan Oleh Ayub Buah Dari Apa Yang Dilakukan Oleh Ayub Di Dalam Perjalanan Hidupnya Sebagai Umah Tuhan Yang Begitu Luar Biasa Indah Dan Mulia Tidak Menjadi Sia-sia Bapak Ibu Perhatikan Baik-baik Allah Begitu Memberkati Kehidupan Daripada Ayub Dengan Apa Yang Pertama Yaitu Dengan Penjagaannya Benteng Pertahanan Atau Pagar Keselamatan Yang Tuhan Bangun Dalam Kehidupan Keluarga Rumah Tangga Ayub Sehingga Dicarakan Dengan Jelas Bagaimana Ayat Yang Kesepuluh Bukankah Engkau Yang Membuat Pagar Sekeliling Dia Dan Rumah Serta Segala Yang Dimilikinya Perhatian Baik-baik Ketika Hidup Ayub Menjalani Hidupnya Dengan Baik Dan Benar Allah Mengawasi Ia Dan Apa Yang Dia Hasilkan Dari Semuanya Allah Benar-benar Memagari Membentengi Hidup Ayub Dan Rumah Tangga Dan Segala Apa Yang Ia Miliki Hari ini Tentunya Bapak Ibu Ingin Sekali Hidupan Kita Dijaga Diperhatikan Dan Dilindungi Terjaga Dengan Baik Makanya Kita Hari Ini Tidak Sedikit Kita Harus Memasang Kamera CCTV Kita Harus Menyewa Yang Namanya Bodyguard Kita Harus Menyewa Membayar Yang Namanya Mungkin Sekuritif Supaya Apa Menjaga Melindungi Kita Menjaga Melindungi Kita Dari Apa Dari Bahaya Dari Ancaman Dari Mungkin Kuasa Kuasa Gelapan Dari Mungkin Hal Yang Tidak Baik Buruk Tapi Perhatian disini Ayub Perlu Berdemikian Ayub Adalah Orang Yang Kaya Bapak Ibu Ada Seorang Laki Laki Yang Begitu Luar Biasa Kaya Jangan Jelas Dicatkan Terman Tuhan Ayat Yang Ketiga Ia Adalah Orang Yang Terkaya Dari Semua Orang Di Sebelah Timur Orang Kaya Bapak Ibu Yang Namanya Orang Kaya Di Jaman Sekarang Bodyguard Nggak Cukup Satu Nggak Mungkin Bodyguard Badannya Seperti Sefanya Kerempeng Misalnya Nggak Ada Bentuknya Bodyguard Biasanya Perutnya Six Packs Sefanya One Packs Yang Nggak Ada Yang Akan Yakin Dan Percaya Dan Takut Nggak Akan Laku Tapi Perhatikan Disini Bagaimana Firman Tuhan Mencatatkan Dengan Jelas Ketika Hidup Ayub Hidupnya Benar Di Mata Tuhan Ternyata Allah Mengawasi Dia Dan Mengganjar Dia Dengan Yaitu Pagar Keselamatan Dalam Hidup Secara Pribadi Dalam Hidupan Rumah Tangganya Dan Segala Apa Yang Dimilikinya Allah Jaga Allah Pelihara Sehingga Iblis Tidak Berani Mengusiknya Iblis Tidak Berani Menjamahnya Iblis Tidak Berani Mencubitnya Iblis Tidak Berani Menoyelnya Karena Ada Pagar Keselamatan Benteng Keselamatan Yang Tuhan Nyatakan Dalam Kedupan Ayub Rumah Tangganya Dan Segala Isinya Hari Nipun Kadang Kita Sering Berharap Tuhan Kiranya Menjaga Memberkati Kita Menjaga Memperhatikan Melindungi Rumah Kita Menjaga Memperhati Segala Milik Kita Itu Yang Kita Harapkan Sehingga Ketika Kita Punya Rumah Baru Kita Selalu Berdoa Dan Mengundang Mungkin Ya Sama Kita Sama Kita Atau Mungkin Para Penerja Untuk Datang Dan Mendoakan Tujuannya Supaya Allah Menjaga Memelihara Melindungi Tapi Ingat Baik Allah Akan Berkenan Menyatakan Penjagaannya Pemeliharaannya Dan Berkatnya Apabila Kita Boleh Belajar Seperti Halnya Ayub Menjalani Hidup Dia Dengan Apa Dengan Baik Dan Benar Sehingga Apa Dijaga Oleh Allah Hari Inipun Kita Semuanya Berharap Allah Menjaga Kita Allah Melindungi Kita Allah Memelihara Rumah Kita Dan Menjaga Hidupan Apa Yang Kita Miliki Untuk Itulah Mari Kita Boleh Belajar Apa Yang Dilakukan Oleh Ayub Sehingga Allah Begitu Menyatakan Hal Yang Luar Biasa Dalam Hidupan Dia Seperti Hanya Ia Menjadi Pribadi Yang Sangat Istimewa Sekali Di Mata Tuhan Sehingga Ibis Berkata Bukankah Engkau Yang Membuat Pagar Sekiling Bagian Terakhir Apa Yang Dikerjakannya Telah Kau Berkati Dan Apa Yang Dimilikinya Makin Bertambah Di Negeri Itu Jadi Yang Kedua Hasil Daripada Kehidupan Ayub Dan Allah Memperhatikannya Ganjarannya Yang Kedua Selain Allah Memelihara Dia Dengan Jelas Allah Memberkati Hidup Ayub Apa Yang Dikerjakannya Diberkati Oleh Tuhan Apa Yang Dikerjakannya Perhatikan Baik Ada Orang Yang Bekerja Begitu Luar Biasa Kerasnya Begitu Luar Biasa Rajin Siang Malam Tapi Belum Tentu Mendatangkan Hasil Yang Begitu Luar Biasa Maksimal Apa Yang Kirman Tuhan Katakan Disini Kalau Bukan Tuhan Yang Membangun Bukan Tuhan Yang Menjaga Bukan Tuhan Yang Melawat Ya Kita Maka Sia-sialah Kita Umat-umatnya Yang Berusaha Untuk Membangun Masmur Dalam Kitab Masmur Pasal Yang Ke 131 Apa Kata Firman Tuhan Mari Kita Sama-sama Melihat Kitab Masmur Pasal 130 Kitab Masmur Pasal 130 Kita Melihat Masmur Pasal 131 Pasal 132 Ayat Yang Ke Tiga Seperti Embun Gunung Hermon Yang Turun Ke Atas Gunung Gunung Sion Sebab Kesanalah Tuhan Memerintahkan Berkat Kehidupan Untuk Selama Lamanya Bagaimana Sini Pemas Mengingatkan Kepada Kita Bahwa Kemanakah Tuhan Memberitahkan Berkatnya Kepada Umat Umat Yang Berkenan Di Hadapan Tuhan Yang Hidupnya Senantiasa Benar Di Mata Tuhan Yang Hidupnya Senantiasa Memelihara Yang Namanya Kebersamaan Seperti Hanya Yang Dilakukan Amat Bagaimana Kehidupan Keluarga Bagaimana Kehidupan 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 Bapak Ibu Kalau kita Perhatikan Dalam Kitab Ayub Pasal Yang Satu Bagaimana Kesungguhnya Anak Anak Ayub Hidupnya Penuh Dengan Kebersamaan Hidupnya Penuh Dengan Kehidupan Sehingga Dikatakan Ayat Yang Kehidupan Ayat Yang Kelima Dalam Kitab Ayub Pasal Yang Kesatu Bagaimana Allah Melihat Hidup Daripada Keluarga Daripada Ayub Anak 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 Penuh Dengan Kebersamaan Dan Keindahan Mereka Bisa Saling Bergantian Untuk Mengadakan Yang Namanya Kebersamaan Atau Persekutuan Yang Begitu Luar Biasa Disitulah Semuanya Allah Akan Memperhatikan Dan Akan Mengutus Dan Akan Mencurahkan Berkat Berkat Yang Daripada Dia Dan Disinilah Kita Bagaimana Jalan Hidup Umat Tuhan Sekalagi Yaitu Selalu Ada Yang Memperhatikan Siapakah Yang Memperhatikan Ayub Sebagai Orang Yang Hidupnya Benar Di Mata Tuhan Sebagai Umat Tuhan Yang Pertama Adalah Tuhan Sendiri Yang Betul Memperhatikan Bagaimanakah Jalan Hidup Daripada Seorang Pribadi Yang Bernama Ayub Dan Ketika Hidup Ayub Menjalani Hidupnya Dengan Baik Dan Sekalipun Ayub Tidak Terpikirkan Bahwa Semuanya Allah Sedang Memperhatikan Dia Allah Sedang Melihat Dia Ayub Tidak Pernah Berpikiran Demikian Yang Paling Penting Yaitu Apa Bagaimana Ayub Benar-benar Serius Menjadi Hidupnya Yaitu Hidup Yang Saleh Jujur Takut Akan Allah Menjoy Kejahatan Itulah Yang Ia Lakukan Dalam Kedupan Dia Sebagai Umat Tuhan Tapi Ternyata Di balik Itu Semuanya Ia Tidak Pernah Menyadari Benar Bahwa Allah Sedang Melihat Dia Dan Memperhatikannya Dan Ketika Allah Yang Memperhatikan Dia Begitu Luar biasa Kagum Dan Memujinya Dan Allah Pun Menyatakan Kasih Dan Kemurahannya Dan Kemuliaannya Kepada Siapa Tidak Lain Dan Tidak Bukan Adalah Kepada Ayub Dengan Jalan Apa Dengan Jalan Bagaimana Ayub Mendapatkan Penjagaan Yang Ekstra Luar biasa Indah Dari Beratuan Yaitu Apa Bagaimana Allah Membuat Pagar Di Sekiling Kehidupan Ayub Secara Pribadi Kehidupan Rumah Tangganya Dan Segala Yang Dimilikinya Baik Yang Ada Di Rumah Maupun Yang Ada Di Padang Allah Benar-benar Jaga Dan Pelihara Dan Yang Tidak Alah Benar-benar Berkati Dan Allah Benar-benar Menyatakan Kasihnya Sehingga Kedupan Daripada Seorang Pribadi Umat Tuhan Yang Bernama Ayub Bagaimana Allah Begitu Sangat Luar biasa Indah Yaitu Apa Bagaimana Ayub Mendapatkan Kasih Yang Luar biasa Dari Beratuan Karena Tuhan Hadir Begitu Luar biasa Nyata Dalam Kedupan Ayub Yaitu Apa Menjaga Melindungi Dan Memberkati Seisi Daripada Kehidupan Keluarga Daripada Ayub Hari ini pun Kita ingin Dalam Kehidupan Kita Selamat Tuhan Jalan Hidup Kita Selalu Mendapatkan Yang Namanya Kata Diperkenan Oleh Tuhan Untuk Itulah Kalau Kita Ingin Hidup Kita Diperkenan Oleh Tuhan Maka Kita Mari Patut Belajar Untuk Apa Menjalani Hidup Seperti Hanya Ayub Menjalani Hidup Yaitu Apa Ada Atau Ada Atau Tidak Ada Yang Memperhatikan Kita Tetaplah Kita Menjalani Hidup Kita Dengan Baik Dan Benar Ada Atau Tidak Ada Yang Mengawasi Dan Memperhatikan Kita Tetaplah Kita Membelajar Menjalankan Setiap Apa Yang Telah Tuhan Percayakan Kepada Kita Pelayanan Pelayanan Yang Telah Tuhan Percayakan Kepada Kita Dengan Baik Dan Benar Karena Apa Ingat Baik-baik Kita Sedang Melihat Kita Dan Mengamat Amati Kita Inilah Sesungguhnya Jalan Hidup Umat Tuhan Yaitu Selalu Ada Yang Memperhatikan Siapakah Yang Memperhatikan Hidup Daripada Ayub Yang Pertama Adalah Tuhan Yang Memperhatikan Ayub Dan Selanjutnya Siapakah Yang Memperhatikan Ayub Selain Tuhan Alkitab Mencahatkan Masih Ada Dua Pribadi Yang Sedang Memperhatikan Ayub Karena Waktunya Sudah Habis Kita Akhiri Sampai Disini Nanti Sore Kita Sambung Lagi Jalan Hidup Umat Tuhan Dari Seorang Pribadi Yang Bernama Ayub Yaitu Ada Yang Sedang Mengawasi Kiranya Tuhan Isus Memberkati Kita Semuanya Amin